Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan saya lagi ya Maman FR di Galeri Senapan Angin nah kali ini saya akan merekomendasikan Senapan Angin CNC atau semi-sensi ya di depan saya ada predator loka jaya di harga 3 jutaan makhluk sekali nah sebelumnya video dari channel kami di Galeri Senapan Angin tekan like, komen, dan subscribe dan tanda bunyi juga agar kita di jalan info-info menarik di Galeri Senapan Angin dan jangan lupa untuk di share juga tanda share juga media sosial atau di media sosial untuk di depan saya ini untuk pastinya rekorasi dengan yang istimewa untuk larasnya dengan laras polimek pastinya sangat untuk akur saya juga sangat keren dan mantap karena sudah teruji ya karena untuk senapan ini ada 3 kali pengetesan yaitu dari pengerajin sebelum dikirim ke gudang kita di Galeri Senapan Angin dari pengerajin sudah di setel juga untuk tes akurasinya baru dikirim dari pengerajin dikirim ke gudang kita di Galeri Senapan Angin di tes sama tim seting kami 2 kali dan nanti kalau ada pesenan misalnya misalnya kirim ke Kalimantan nah itu kita juga akan setel juga jadi ada 3 kali pengetesan seperti itu pengetesan akurasi ya seperti itu ya jadi di Galeri Senapan Angin kita menggunakan kualitas untuk akurasi karena nyawa dari senapan angin adalah akurasi kalau akurasinya jelek ngapain kita harus mengutamakan kualitas dalam senapan angin atau yang utama untuk larasnya atau akurasinya seperti itu ya nah sebelum menyimpan video kita langsung ke video tes akurasinya ya gimana untuk akurasinya dengan merk laras polimek dengan panjang kurang lebih 55 cm karena lumayan bukil ya nah sekarang kita langsung ke video tes akurasinya cekidot oke ya teman-teman kita langsung ke video tes akurasinya nah ini ya sudah saya siapkan predator loka jaya oke ya dengan laras polimek oke ya kita hidupkan dulu ping oke ya nah untuk puru pakai hercules ya karena sudah disetting sama tim setting kami nah ini ya hercules dengan berat 13,6 bin dengan kaliber 4,5 mili oke ya nah untuk jarak tes akuras ini kurang lebih di 20 meter oke ya kita langsung menembak kertas yang ada tulisannya predator loka jaya oke tepat di titik rati-teliskop dan diusahkan untuk peluru jangan sampai digontak ganti jangan juga dibalik ya karena salah sekali untuk larasnya bisa merusak aru laras tersebut ya oke ya lantau sekali dua kali masih juga pelung oke ya tiga kali masih juga pelung tambah tambah oke ya empat kali masih juga di titik rati-teliskop tambah lagi oke ya nah empat kali masih juga nitik tambah lagi oke ya keren sekali ya nitik-tik di satu titik rati-teliskop kita coba menembak serwit oke nah dari ini ya dari arah kanan ya oke kena mantap sekali tambah lagi tambah lagi oke dua kali juga kena mantap kita coba menembak yang sebelahnya kita menembak coba yang gagalnya saja ya apakah kena juga oke kena juga kita kasih tambah lagi ya coba menembak gagalnya lagi gagalnya selwitnya oke kena juga coba lagi nah dua kali kena apakah yang ketiga juga akan kena oke kena juga keren sekali ya oke ya tanya-tanya lulus akurasi untuk predator loka jaya ini karena akurasinya juga keren sekali oke tambah kena dulu nah itu ya kita langsung ke video selanjutnya untuk harga spek spek-speknya dan juga kena juga oke check it out nah tadi ya sudah menyimak untuk video tes akurasinya mantap sekali untuk tes akurasinya semuanya benar-benar istimewa saya menyatakan tadi lulus akurasi karena untuk akurasinya memang-memang sangat keren sekali dan mantap di satu lubang seperti itu ya teman-teman nah oke tadi untuk tes akurasinya dengan kurang lebih kita tes akurasinya dengan kurang lebih 20 meter 20 meter itu lumayan jauh ya ketimbang di toko-toko sebelah paling mentah ya 10 meter kalau kita harus 20 meter harus itu itu sudah standar di galeri senapan angin seperti itu nah oke oke nah untuk jarak idealnya ini untuk laras panjang 55 cm ini untuk jarak idealnya di 50 meter ya karena larasnya pendek jadi untuk jarak long run atau jarak jauh itu 50 ya 50 paling mentok ya 60 ya tapi juga pasti akan grupnya rapes sekali ya karena memang tergantung skill dan jam terbang kita seperti itu nah kita langsung ke sepil harga nah untuk harganya nah ini ya di 3.700.000 harga 3 jutaan itu sudah dapat laras polimek dengan pembuatan CNC untuk jambernya ya dan 3.700.000 sudah dapat ada bonus tas tali sandang STKS gantungan puru perdam magazin minis tes ada juga gas kokang dan sebabat tambahan seperti itu ya nah gunanya sebabat tambahan itu nanti kalau ada terjadi hal-hal seperti kebucoran ditabung dan untuk selarasnya lepas nah itu kita dikasih seperti itu karena sudah kita sediakan ya karena sudah ada cadangannya nah untuk harga polosetnya di harga 4.400.000 poloset itu sudah dapat pompa 4.000 PSI pompa kecil ya pompa PSI-P itu dan ada tele basnel ada juga mimisan cocok nah untuk mimisan sudah distal sama tim setting kami ini contohnya pakai mimis Hercules nah itu tadi dapat 1 kaleng peluru Hercules isi 250 putir dan untuk beratnya 13,6 dan untuk kalibrinya 4,5 mili seperti itu nah oke ya sudah kita langsung ke spek-speknya nah untuk speknya dari utuh laras sudah ada majal pengaman laras gunanya untuk menjaga ya menjaga agar dirat larasnya itu agar tetap baik tetap berfungsi karena biasanya kalau tidak ada ini ya untuk pengaman ini kalau disarankan ditembok akan mengusak dirat laras karena kalau rusak nanti tidak bisa dipasang perdam seperti itu untuk perdamnya kita juga akan setel disini kita kasih tanda putih diantara cerobong laras dan perdam jadi tinggal masing aja dipaskan di tandanya sudah beres nah untuk panjang larasnya tadi di awal 55 cm dengan laras polimek nah tersegal ya dengan laras polimek itu alur 12 OD 14 dengan ini ya untuk OD serobium serobium ini OD 22 dan untuk tampungnya 500 cc dengan daya tampung 3000 PSI tapi kita aman kita anjurkan di 2700 PSI mantep oke ya nah jangan dilebihkan karena nanti terjadi hal yang tidak inginkan seperti ya teman-teman ya dan sudah jangkaui dengan cincin larasnya ini ya gunanya untuk agar kita berburu teman-teman tidak ada getaran dan untuk akurasinya pasti akan juga mantep oke ya nah untuk di bawah tapunya ada pegangan segitiga segitiga itu guna untuk menopak ya saat memegang senapang ke tangan kiri jadi tidak bisa untuk getar dan sudah lengkap juga sudah ada reel untuk pasang bipod dengan ukuran 22 nah tinggal nanti teman-teman galis cepat angin mendingan melepas bagian setiga ini nanti dipasang bipod seperti itu nah kita langsung ke campurnya campurnya pembuatan seri pembuatan CNC dengan dural buat dengan bahan dural baja yang sangat keran sekali oke nah oke untuk dalemannya mendekat daleman baja nah ya tadi untuk daya ledaknya atau lebih mantap ya dan untuk powernya juga sangat keren sekali sudah ada support dengan kesekokan nah ini tempat kesekokannya ada di kanan dan kiri bisa sesuai selera bisa dipasang kanan dan bisa dipasang kiri bisa semua oke nah untuk tempat bisa pakai bisa pakai finger suit sama juga magazine untuk magazine isi 14 round atau 14 memis oke nah untuk reel-nya reel untuk mounting telenya ukuran 11 untuk tambahan ukuran 11 dan untuk dicemper juga 11 jadi pada umurnya untuk predator jenis ini ya ukurannya ukuran 11 seperti itu untuk tarikannya bukan tarikan setelah far sudah keren sekali dan modern dan sangat ringan sekali mantap mantap oke ya nah untuk trigger-nya bukan trigger match oke ya untuk setegrenya sudah ada di ini ya chamber ini mantap sekali oke oke nah untuk tempat isi angin nya sudah membutuhkan mini cooper jadi tidak usah ada sambungan atau tambahan cooper kita karena sudah mudah sekali tinggal nyalakan aja jadi selopongnya klik pasti akan terisi tinggal mempunyai saja pakai pompa pesipi saja untuk manum mancarnya ada di sisi kiri nah ini ya dengan tekan anginnya saat berburu kewitan seperti itu oke nah nah untuk pegangan menggunakan pegangan grip ori jadi terbuat dari bahan karit mateng jadi aman nyaman saat di pegang saat berburu nah untuk desain bisa digunakan pria dan wanita seperti itu ya nah oke untuk di belakang cabuk belakang chamber ini ada stem power nah untuk arah ke kanan bisa untuk big game ke arah ke kiri untuk bisa semua game jadi kalau untuk berburu big game itu biasanya untuk anginnya akan buruk seperti itu ya karena powernya juga akan ditambah jadi untuk powernya juga besar jadi kalau pengen iri berburu orang saja karena untuk anginnya bisa seperti itu ya teman-teman nah untuk powernya terbuat dari bahan ABS yang sangat mantap sekali kuat dan sangat berkualitas juga tidak mudah untuk bisa untuk powernya power CTR bisa dimaju mundurkan oke ya teman-teman kita langsung ke perawatan larasnya untuk perawatan larasnya dipakai pelumas di belakang laras ini semprotkan satu kali pelumas lalu di tarik untuk sheet lever atau tarikannya kemudian lagi ditembakkan itu untuk membuang kerak-kerak atau kotoran yang ada di alo larasnya seperti itu oke untuk perawatan tabungnya sudah berburu jangan sampai angin dihabiskan atau dinolkan sisakan minimal 1000 PSI kalau kalau tidak mau khawatir 1500 kalau dinolkan nanti kita untuk mempunyai bisa kerja dua kali atau mempunyai dua kali 0 sampai 1500 sampai 1700 sekarang kalau nanti 0 full nanti untuk tabungnya akan panas dan untuk silnya juga akan tidak awet seperti itu nanti akan terjadi kebocoran karena tabungnya akan panas sekali sudah oke nah oke teman untuk sistem pesanan ada dua sistem yang pertama ada COD atau badi tempat dan yang kedua tabung lunas dan untuk yang pertama COD badi tempat bisa fotokopi ktp saja admin kami dan kalau tidak mau fotokopi ktp cukup dengan dp 200.000 saja untuk menandakan tanda keseriusan dalam momosan seperti itu yang kedua bisa trafer atau bayar lunas lewat rekening atas nama altus semua rekeningnya ada empat bank ada BRI Mandiri PSI dan BCA empat rekening itu atas nama altus semua seperti itu teman-teman cukup cukup ya tadi untuk tes operasi sudah sepih larga sudah sepih juga sudah perawatan laras garasi juga sudah silahkan langsung di order di admin PA kami ini di bawah ini dan langsung pesan kalau tidak pesan nanti akan kehabisan dan akan menyesal seperti itu teman-teman saya dengan mamman FR saya pamit terima kasih apabila apabila ada salah kata dalam video dan terima kasih sudah di channel kami dari awal sampai akhir jangan lupa tekan like komen dan subscribe dan jangan lupa tolong dan di share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh